Halo guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi siang sore atau malam dan masih di Gias 2021 dan kali ini gue lagi ada di bootnya Mitsubishi Motors dan di depan gue ada The New Expander yang pastinya ini tipe ultimate ya ini kita lihat dulu ya, kita review singkat aja, gak usah lama-lama ya kita bisa lihat untuk tampilan depannya tuh modelnya kayak gini ya ini tuh jadi apa ya kalau gue lihat tuh jadi rame banget dan jadi gede banget dan jadi gagah banget sih kalau menurut gue, keren banget kita lihat dari depan ya disini ada emblem expander di bagian atasnya kemudian juga untuk lampunya lampunya ini lebih keren lagi untuk DRLnya ini lebih keren lagi sebenarnya ini bukan lampu utama, lampu utamanya ada di bagian bawah ini lampunya keren banget makin menyipit dan disini dia ada shaping-shaping kayak gini nih garis-garis ya untuk di bagian sini dia ada aksen chrome-nya kayak gini biasa kayak expander yang sebelumnya juga cirasnya dan untuk lampu utamanya kayak gini ya nah ini ada perubahan dibandingkan dengan tipe sebelumnya untuk tipe sebelumnya kan dia kotak gitu aja ya dan disini ada untuk shapingnya dia berubah kayak gitu dan pastinya lampunya lebih keren lagi mantep banget sih dan untuk bagian grillnya dia warna hitam kayak gini dan juga ada emblem Mitsubishi di tengahnya dan untuk di bagian bawahnya dia ada aksen kayak honeycomb kayak gitu ya dan untuk bagian bawahnya dia kayak ada body kit lagi tambahan lagi makin bikin gagah keren banget dan di bagian bawah sini ada fog lampnya keren banget sih body kitnya gue demen banget ini kalau dilihat dari depan kayak pajero lah ya baby pajero kali ya kita lihat dulu untuk bagian velgnya untuk bagian velgnya kalian bisa lihat disini dia masih menggunakan two tone ya dual tone kayak gitu dengan logo Mitsubishi di tengahnya dan dia tuh pake ring 17 gitu bannya dari danleb dan di bagian bodinya dia ada side body molding kayak gini dia tuh ada aksen karbonnya ya dan untuk di bagian bawahnya dia ada side skirtnya ya kayak gitu dan untuk bagian spion bagian spionnya modelnya kayak gini dia ada aksen chrome nya dan juga ada sandy spionnya kayak gitu dan pastinya ini udah electric mirror juga ya dan untuk bagian handle pintunya dia model kayak gini dan dia sudah menggunakan smart key untuk bagian dalamnya layoutnya kayak gini nih keren banget mewah banget warnanya juga warna krem ya ini ya dan dia bahan joknya bludru kayak gini mewah banget tapi kekurangannya adalah gampang kotor untuk layout door trim pintunya kayak gini modelnya dia ada perpaduan antara warna hitam dan juga warna beige ya dan dia sini masih hard plastik biasa ini hard plastik biasa semua masih hard plastik biasa disini dia ada aksen kayak karbon dan disini ada soft touch nih ya kayak gitu dan dia untuk tuas pintunya dia model kayak gini model tarik dengan aksen chrome dan disini ada power window nya dan di bagian bawah ada laptop holder dan juga door pocket kayak gitu dan juga disebelah sini ada speaker nya pastinya dan sebelah sini ada sil plate expander dan di bagian sini dia ada twitter nya kemudian untuk display dashboard nya modelnya kayak gini ya di bagian atas disini ada hard plastik biasa dan juga di bagian sebelah sini dia sudah soft touch ya sebelah sini juga soft touch sebelah sini ada aksen wood panel nya dan di sebelah sini ada aksen silver dan disini untuk sistem AC nya ya oke ini gue lagi ada di bagian penumpang disini kita lihat laci penyimpanannya kayak gini gede banget luas banget lebar banget tapi dia sayangnya belum soft opening ya dan di sebelah sini dia ada tempat penyimpanan terbuka yang gak terlalu gede banget dan untuk unit nya dia modelnya kayak gini sudah full digital sudah touch screen dan juga di bagian tengahnya dia sistem AC nya kayak gini ada aksen silver nya disini dan ada tombol hazard nya di bagian tengah sistem AC nya modelnya kayak gini ya sudah digital ya tinggal pencet-pencet aja kemudian juga di bagian bawahnya ada tempat penyimpanan terbuka yang gak terlalu dalam yang gak terlalu gede banget tapi agak dalam ya lumayan buat naro-naro disini ada USB dan disini ada power outlet dan disini sistem transmisinya dia menggunakan sistem transmisi otomatik ya dan kerennya lagi disini untuk parking break lock nya dia sudah menggunakan elektrik ya udah gak mekanical kayak biasa kayak gitu udah ada upgrade kemudian di bagian tengah sini ada 2 cup holder dan di sebelah sini ada hand rest nya hand rest nya dia warnanya sama kayak jok nya dan disini bahannya kulit ya kita lihat untuk bagian penyimpanan nya untuk bagian penyimpanan nya dia lumayan nih dalam nih keren mantap untuk sun visor di bagian penumpangnya dia sudah ada vanity mirror dan juga sudah ada card holder gitu oh dia di bagian pengemudinya cuma ada sun visor nya aja tanpa ada vanity mirror cuma ada card holder ya gitu dan untuk lampu kabinnya modelnya kayak gini nah untuk lampu kabinnya kayak gini dia kayaknya masih bohlam biasa bagian jok nya dia tuh sudah bisa reclining dan juga sudah bisa sliding tapi belum ada high adjuster ya dan dia ada tempat penyimpanan tersembunyi di bagian bawah jok nya dan dia di sekeliling window nya dia ada aksen chrome nya ya dan untuk bagian tanky bensin nya dia ada aksen karbon nya disini dan ada tulisan expander nya disini dan sekelilingnya dia ada aksen chrome ya gitu dan untuk sistem pengeremannya dia depan sudah menggunakan cakram belakang dia masih menggunakan tromor ya gitu dan di bagian belakang sini nih kalian bisa lihat disini ada tambahan lagi spoiler gede banget bikin makin bikin gagah dan disini dia ada aksen warna hitamnya tapi di luarnya ya dan di bagian atas ini sudah ada simon stop lamp ya gitu dan sudah ada juga rear defogger dan juga wiper ya dan untuk layout belakangnya tuh kayak gini makin gagah aja ya karena ada body kit nya di bagian bawahnya juga nih gede banget jadi makin kokoh dilihatnya ya dan untuk bagian stop lamp nya bisa dilihat disini sebenarnya desain nya masih agak mirip dengan expander yang lama tapi disini kayaknya agak lebih mungil sedikit ya dan disini sudah full LED pastinya dan untuk perletakan emblem nya di bagian tengah disini ada emblem Mitsubishi di sebelah sana ada tipenya ultimate dan di sebelah kiri saya ada expander kayak gitu keren ya di sebelah sini dia ada mata kucing keren dan di bagian bawah juga ada diffuser dan juga sensor parkir keren banget sih kita lihat untuk bagian penumpangnya di bagian belakang nih door trim nya layout nya kayak gini disini hard plastik biasa disini soft touch disini juga soft touch disini ada aksen carbon sama kayak di depan disini di bagian bawah ada door pocket sama cup holder dan juga speaker kayak gitu dan untuk tuas gitu nya kayak gini ada aksen chrome nya dan juga bagian belakangnya layout nya kayak gini ya oh dan semuanya bahannya blue drew jok nya enak banget sih nih nyaman banget kita coba naik ya ini gue ada di barisan tengah enak banget sih disini headroom gue lega banget dan juga legroom gue masih enak banget cuma di belakang gak tau ya kayaknya di bagian belakang agak sempit ya untuk legroom nya kayak gitu dan untuk hand grip nya dia sudah retract ya tapi gak ada hand grip di bagian tengah mudi kayak gitu dan untuk sistem AC belakangnya kayak gini ya tuh dia double blower kayak gitu keren sih dan di belakang sini sudah disediakan juga power outlet model USB ya sama USB type C kayak gitu jadi enak nih untuk yang belakang bisa ngecas ngecas mantap ada power outlet juga nih di bagian sini nah ada power outlet juga kayak gitu dan ada cup holder nya juga di bagian belakang jadi semua sudah terakomodir mantap nih untuk bagian pengemudinya kayak gini ya desainnya disebelah kanan sini ada sistem AC dan disini ada start shop engine disini ada electric mirror retrack dan juga disini ada stability control dan juga lain-lain disini ada tuasnya sama tuasnya kayak mobil lain disebelah kanan lampu sebelah kiri wiper kayak gitu dan untuk speedometer nya disini perpaduan antara analog dan digital ya dan disini sudah menggunakan SRS airbag juga dan untuk tampilan dashboard nya keren banget perpaduan antara hitam dan juga disini ada warna beach ya dan disini soft touch pastinya dan disini ada real stitching untuk layout door trim bagian pengemudi kayak gini ya sama kayak layout door trim bagian penumpang depan untuk sebelah sini dia hard plastik biasa disini soft touch disini juga ada power window nya auto hanya di bagian pengemudi saja disini ada ada power door lock dan disini ada window lock dan disini untuk tuas pintunya kayak gini ada aksen chrome nya dan untuk bagian bawahnya disini ada cup holder dua buah juga disini ada door pocket kecil dan juga speaker dan untuk jok nya dia tuh sudah bisa reclining sliding dan juga ada high adjuster nya untuk bagian pengemudi ya seat belt nya dia sudah retract tapi belum bisa di adjust tinggi rendahnya dan kita lihat ya untuk bagian mesin nya untuk kapas ini dia sudah di charge warna body begitu pun bagian area mesin nya sudah di charge warna body juga dan disini sudah ada peradam nya juga dan untuk bagian engine nya kayak gini aja dan gak terlalu banyak perubahan juga di bagian engine nya dari model expander yang sebelumnya kayak gitu ya keren banget sih ini mobil dan for all information juga nih guys ternyata body kit body kit ini itu tambahan kalau kalian beli yang ultimate itu belum ada body kit nya ini ada body kit tambahan dan kalian mungkin bisa juga nih pesen ke Mitsubishi nya kalau kalian mau pakai yang body kit tapi ada tambahan biaya ya guys pastinya oke itu dia review singkat gue tentang new expander ultimate ya buat kalian yang lagi mau nyari mobil baru bisa dijadikan pilihan nih ini keren banget sih dan gue juga suka banget dan kalau ada uang juga gue pengen banget nih punya mobil kayak gini langsung aja datengin boot Mitsubishi di Gias 2021 atau kalian kunjungi aja langsung dealer Mitsubishi terdekat kayak gitu sekian dulu review singkat gue tentang the new expander ultimate kali ini kalau kalian suka dengan video ini silahkan like video ini dan share ke teman-teman kalian dan jangan lupa juga kasih komentar di bawah supaya gue lebih semangat lagi dan pastinya subscribe channel ini dan tekan tombol loncengnya agar ada notifikasi di gadget kalian oke sehat-sehat selalu guys bye 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 bye